Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas calon kepala daerah melalui revisi Undang-Undang Pilkada. DPR juga mengakali keputusan MK soal syarat usia calon kepala daerah dengan mengacu pada putusan kontroversial Mahkamah Agung. Ketegangan politik jelang Pilkada 2024 semakin memanas. Usai badan legislasi DPR merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Revisi tersebut terjadi hanya dalam hitungan jam setelah Mahkamah Konstitusi MK mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Dalam putusannya Mahkamah menetapkan ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan jalur independen. Dengan adanya putusan itu ambang batas pencalonan Gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara sah partai politik atau gabungan parpol pada pemilihan legislatif sebelumnya. Hasil ini menjadi angin segar bagi PDI Perjuangan dan parpol gurem untuk bisa mengusung bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta sendiri melawan koalisi gendut yang digawangi partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, PKS, Nasdem, dan PSI. Namun balik mengubah putusan MK. Para wakil rakyat menetapkan pelonggaran threshold pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK hanya berlaku untuk parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD. Adapun parpol yang memiliki kursi tetap mengacu pada ambang batas 25 persen suara sah atau 20 persen kursi DPRD. Tentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ketik 2. Ayat 1. Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Tak hanya itu, Balek juga menganulir putusan makamah konstitusi soal syarat usia calon kepala daerah. DPR menolak menjalankan putusan MK yang menegaskan usia minimum calon kepala daerah dihitung saat penetapan paslon oleh KPU. DPR mengakalinya dengan memilih mengacu pada putusan kontroversial mahkamah agung yang menyebut usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak tanggal pelantikan. Hanya satu fraksi, yaitu PDI Perjuangan, yang menolak keputusan Balek. Setuju ya, merujuk kepada makamah agung ya. Lanjut. Pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK, makamah agung, putusan kan ada dua putusan pengadilan. Fraksi PDI sudah kita kasih kesempatan ngomong. Fraksi yang lain kan juga punya kesempatan dong ngomong. Punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan mahkamah agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan? Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Sudah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru dua yang ngomong. Silahkan lanjut. Pak Bapak Tua. Pimpinan. Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PDI sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya ya urusannya fraksi lain-lain gitu. Saya kira fair aja kan? Pimpinan, saya kira kita lanjutkan supaya bisa kita bahas di selanjutnya, pimpinan. Keputusan balik mengenai syarat usia kepala daerah ini menjadi karpet merah bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo, KS Sang Pangarap, untuk bisa maju di Pilkada 2024. Kini, bola panas berada di tangan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Apakah akan mengikuti putusan MK atau DPR? Dari Jakarta, Tim TV One, mengabarkan. Pemirsa putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas pencalonan dan syarat usia minimum dari calon kepala daerah yang dianulir balik DPR RI bisa disimak dalam infografis berikut ini. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, ambang batas pencalonan minimal parpol atau gabungan parpol memiliki 20% kursi DPRD atau 25% suara sah. Putusan MK pada 20 Agustus mengubah menjadi parpol atau gabungan parpol bisa mengajukan calon jika memiliki 6,5% sampai dengan 10% suara sah, tergantung daftar pemilih perwilayah. Namun kemudian, balik DPR RI pada 21 Agustus kemarin mengakalinya dan menyebut putusan MK sehari sebelumnya hanya berlaku untuk partai non-parlemen. MK kemudian menguatkan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang usia minimal. Untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah 30 tahun ketika ditetapkan oleh KPU. Balik DPR RI mengikuti putusan Mahkamah Agung Mei lalu tentang usia minimal untuk jadi calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah 30 tahun namun ketika dilantik. MK kembali menguatkan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang usia minimal calon untuk jadi calon bupati atau wali kota dan calon wakil wali kota adalah 25 tahun ketika ditetapkan oleh KPU. Dan balik DPR RI mengikuti putusan Mahkamah Agung Mei lalu tentang usia minimal untuk jadi calon bupati atau wali kota dan calon wakil bupati atau wakil wali kota adalah 25 tahun ketika dilantik. Pemirsa kita akan jeda terlebih dahulu Namun usia jeda kami masih memiliki informasi dan akan mengupdate informasi terkini dari depan gedung DPR RI mengenai aksi unjuk rasa dari masyarakat mengenai revisi Undang-Undang Pilkada yang dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.